Halo teman-teman apa kabar nih happy weekend ya ketemu lagi dengan aku di Yayuli123 channel kali ini aku bakalan ngasih tahu bahwa hari ini ada update nih teman-teman dan ini dia nih update-nya update di sekolah nih jadi kita sekarang di sekolah ada lantai duanya Oke deh nggak perlu berlama-lama ya aku update dulu nih ada alat musik gitu dan ini aku sudah mengupdate nya nih teman-teman ini dia nih update terbarunya jadi kita bisa ke lantai atas ya dan disini juga aku bakalan kasih tahu banyak rahasia makanya stay terus ya ini dia nih lantai atas di sekolahnya ya dan aku akan mulai ke rahasia yang pertama nah disini ada anak sekolah yang lagi memegang kertas nih teman-teman kita ambil kertasnya ya dan coba kita lihat tuh ini kayak ada gambar kukis gitu ya Nah untuk mendapatkan kukisnya kita harus pergi ke toko bakeri teman-teman aku sudah berada di toko bakeri ini teman-teman dan kertas ini kita kasihin ke si kasir yang pria ini ya Nah ini dia nih kita kasihin aja tuh kan kita mendapatkan kukisnya teman-teman dan banyak banget nih kukisnya lalu kita ambil ya dan setelah itu kita kembali ke sekolah lalu kukisnya kita kasihin ke si anak yang tadi yang pegang kertas tadi ya tuh dia ngasih kayak gambar gitu nih teman-teman gambar dia ya atau foto dia nih dan foto ini kita ketempelkan disini teman-teman Nah kalian harus benar ya menempelkannya kira-kira yang mana nih dan ini kayak ada gambar cewek gitu ya ada gambar tanda tanya gitu dan kayaknya ini fotonya harus disempen disini nih di tengah ini ya tuh sekarang kita harus mencari foto berikutnya dan untuk mendapatkannya kita harus turun lagi ke lantai satu teman-teman dan disini kita harus mengambil kayak sebuah papan tulis kecil yang sedang dipegang si anak ini ya di papan tulis kecil ini kayak ada sebuah gambar kotak-kotak gitu ya dan kita harus mencari orang-orang buat melengkapi atau menceklis kotak-kotaknya nih temen-temen kita cari nih temen-temen dan orang yang pertama yaitu si bapak pelatih olahraga ini kita kasihin papan tulis kecilnya tuh dia langsung mencet list kotaknya pakai bolvain dan sekarang aku sudah mendapatkan checklist satu di kotak ini dan kita harus mencari lagi kedua checklistnya temen-temen kita cari lagi orangnya ya kita cari di kp ini nih Nah untuk checklist yang kedua kita kasihin ke si ibu koki yang tadi kp ini nih kasihin ya tuh kan kita dapat checklist hijau kedua nih di papan kecil ini lalu sekarang kita mencari orang buat checklist yang ketiga dan kita harus pergi lagi ke lantai atas temen-temen kita harus masuk ke ruang kelas musik ini nih buat mendapatkan checklist yang ketiga nah ini dia nih temen-temen kita kasihin ke si ibu yang lagi mengajar kelas musik ini nih tuh akhirnya sekarang aku sudah mendapatkan checklist yang ketiga di papan kecil ini temen-temen dan kita harus kasihin lagi ke si anak sekolah tadi ya yang ada di lantai bawah nah kita kasihin lagi ke si anak yang ini ya tuh kan dia ngasih foto berikutnya nih temen-temen fotonya kita simpan lagi ya di lantai yang atas tadi nih kita harus bolak-balik temen-temen nah kita simpan di sini nih sesuai dengan gambarnya ya kayaknya ini nih yang rambutnya ini tuh baru dua foto sekarang buat foto yang ketiga dan untuk mendapatkannya kita harus keluar ruangan sekolah ini temen-temen nah kita akan mendapatkan foto yang ketiga di si anak ini tapi kita harus ngasih dulu sesuatu nih atau sebuah benda buat dikasihin ke si anak ini ya Nah kita harus pergi naik bis nih temen-temen kita pergi dulu kesini ya buat naik bis Nah kita cari bisnya disini temen-temen kita klik aja tanda ini ya biar bisnya keluar tuh kan bisnya keluar nih temen-temen lalu kita naik ya Nah disini nih kita mencari bendanya nih temen-temen tuh kan ada sebuah benda nih kayak kertas yang digulung gitu ya dan kita ambil lalu kita turun lagi nih temen-temen buat bendanya dikasihin ke si anak yang tadi ya Oke deh kita kasih ini tuh kan dia ngasih potonya yang ketiga nih temen-temen dan aku berhasil mendapatkannya kita simpan lagi ya kita simpan disini tuh kan keluar ada sebuah kado dari atas nih kita buka ya apa nih isinya ternyata ini kayak sebuah lencana gitu ya buat dipakai di badan kita nih temen-temen kayak baju jas buat sekolah ya tunggu aku sudah pakaikan nih temen-temen Oke deh rahasia selanjutnya untuk rahasia selanjutnya kita harus pergi lagi ke ruangan kelas musik ini lagi temen-temen Nah dan disini kita harus melengkapi kaset-kaset yang ada disini nih ini kan kurang dua ya yang warna kuning Nah kita harus mencari kasetnya nih temen-temen dan kita harus pergi ke rumah ini nih buat mendapatkan kaset CD-nya dan ternyata kaset CD-nya ada disini nih temen-temen kita ambil ya lalu setelah itu kita cari lagi kaset CD yang satunya lagi ada di hip-hop dance ini Nah dan kasetnya ada disini nih temen-temen dan aku tidak bisa mengambilnya dengan kedua tangan tuh kan gak bisa ya malah lepas jadi kita harus mengambilnya menggunakan tas ini nih kita keluarin dulu bajunya ya baru deh bisa masuk nih kasetnya oke deh kita ambil dan kita kembali ke sekolah sekarang kita tinggal menempelkan kaset CD-nya nih temen-temen dan kita harus klik dulu ya satu-satu nah ini disini nih dan satunya lagi tuh kita dapat hadiah lagi nih dan kita klik hadiahnya apa nih temen-temen oh ini kayak topi gitu ya dan topinya kayak berlogo alat musik gitu nih temen-temen dan topi ini bisa kita pakai tapi aku akan pakaikan ke si guru kelas musik ini ya karena kan biar dia bisa ngajarin murid-muridnya sambil memakai kostum berlogo alat musik ini sekarang kita cari tahu rahasia selanjutnya nih temen-temen selanjutnya kita pergi ke ruangan kepala sekolah ini nih dan disini ada gambar kayak kepala sekolah lagi pegang gitar gitu ya nah kita ambil nih gambarnya disini kita harus mencari sebuah gitar buat dikasihin ke si kepala sekolahnya nih temen-temen kita harus kembali ke kelas musik tadi ya nah kita cari gitar yang ada disini nih yang mirip dengan ada di gambar ya kita klik yang ini ternyata nggak mirip nih temen-temen coba kita klik yang ini nih tuh kayaknya ini nih mirip kan sama yang di gambar kita ambil ya dan kita kasihin ke kepala sekolah yang ada di ruangan kepala sekolah tadi dan kita kasihin gitarnya tuh dia langsung ngasih hadiah gitu nih temen-temen oke deh kita klik apa nih hadiahnya tuh kita mendapatkan kayak baju buat menggitar gitu ya dan ini harus dipakaikan ke si bapak kepala sekolahnya nih tuh dia jadi bermain gitar nih temen-temen keren banget kan kepala sekolahnya sekarang bisa rock and roll dan tentu saja bajunya juga bisa dipakai oleh kita ya juga gitarnya oke deh sekarang kita mencari gambar selanjutnya nih dan gambar selanjutnya ada di dalam lemari ini nih temen-temen tuh ini ada gambar buat si bapak tukang bersih-bersih ya dan ternyata ini si bapaknya lagi pegang mic nih jadi kita harus mencari mic buat si bapak ini nih agar dia bisa bernyanyi untuk mencari micnya tentu saja kita harus ke ruang kelas musik jadi kita harus sabar buat bolak-balik ya kita ke lantai atas lagi nah kita harus mengambil mic yang ini nih temen-temen buat dikasihin ke si bapak tukang bersih-bersih tadi ya oke deh kita kasihin temen-temen tuh kita dapat hadiah lagi nih dan ini baju buat dipakaikan ke si bapak ini ya biar dia bisa bernyanyi tuh kan lucu banget aku sudah bisa ngasih mic dan juga baju buat si bapak ya sekarang mencari target selanjutnya nih target selanjutnya yaitu ada di sini nih ini dia nih gambarnya ternyata kita harus pergi lagi buat mencari keyboard ya ini kayak pelatih olahraga gitu ya dan kita harus mencari keyboardnya tentu saja kembali lagi ke ruangan kelas musik tadi nah kita harus mengambil keyboard piano ini nih kita ambil temen-temen kita harus pergi ke si pelatih olahraga yang ada di luar ya buat ngasihin keyboard pianonya nah ini dia nih si bapak pelatih olahraga ya kita kasihin tuh dapet lagi nih kadonya dan ini baju buat dia buat main keyboard nih jadi biar dia bisa main keyboardnya dan tidak usah melatih olahraga dulu ya tuh kan oke deh kita cari lagi target selanjutnya kita kembali lagi ke dalam ruangan ya dan target selanjutnya ada di kape ini temen-temen nah kita harus cari gambarnya disini nih di kape ini ya dan gambarnya ada disini nih tuh ini ada kayak seorang si bapak koki yang lagi main trompet ya ini dia nih gambarnya jadi kita harus mengambil trompet yang ada di ruangan musik tadi nah disini kita menemukan trompet ya tapi kalian jangan ambil trompet yang kuning ini nih tapi harus mengambil trompet yang ada di dalam sini nih nah ini dia nih kita ambil trompet yang ini ya jangan sampai salah lalu kita kembali lagi ke kape sekolah tadi dan trompetnya kita kasihin ke si bapak koki ini temen-temen tuh dia ngasih lagi hadiah nih dan ini sebuah topi dan juga baju buat memainkan trompet kan jadi seru temen-temen si bapak koki tadi sekarang bisa memainkan trompet oke temen-temen itu dia ya update terbaru dari pazu yang ada di lantai atas di sekolah dan aku juga sudah ngasih tahu rahasia-rahasia yang ada di sini dan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya mudah kan rahasianya kita tinggal mencari alat-alat musik buat dikasihin ke orang-orang yang ada di sekolah biar mereka bisa memainkan alat musik dan alat musik ini juga bisa dimainkan oleh kita temen-temen dan jangan lupa ya setelah kalian nonton video aku jangan sampai kalian tidak mensubscribe channel aku lalu tentu saja kalian harus like, komen, share dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi terupdate dari video aku selanjutnya sampai jumpa lagi temen-temen di update dan rahasia di pazu berikutnya tadaaa